Pemirsa, kenaikan biaya BPJS kesehatan oleh pemerintah tidak mempengaruhi warga miskin di kota ini. Dewan bersama Pemko sudah menganggarkan 14 miliar lebih di APBD 2020 untuk menanggung biaya jaminan kesehatan 20 ribu lebih masyarakat prasejahtera di Banjarmasin. Sejak 1 November 2019, pemerintah memutuskan menaikan iuran BPJS dua kali lipat. Mengantisipasi kondisi itu, Dewan bersama pemerintah kota Banjarmasin menganggarkan biaya jaminan kesehatan untuk warga miskin. Pada APBD 2020, Pemko menyiapkan dana sebesar 14 miliar rupiah lebih. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, anggaran itu untuk membiayai kesehatan masyarakat sebanyak 20.808 jiwa yang berstatus rentan miskin, miskin dan sangat miskin, sesuai data dinasosial. Itu dianggarkan 14 M,1 untuk masyarakat 20,808 jiwa. Jadi mereka yang terdata yang rentan miskin, miskin dan sangat miskin, ketika dia masuk rumah sakit, dia dijadikan kepesertaan BPJS, pemerintah bayar dengan BPJS, dia mempunyai kartu, itu dia kapan saja dia berobat gratis. Tidak membayar, pengertian dibayar oleh pemerintah. Tidak hanya APBD Pemko, tanggungan biaya berobat warga prasejahtera di Banjarmasin, juga diberikan pemerintah provinsi sebesar 400 juta per tahun dan APBN 69 juta rupiah per tahun. Dari Banjarmasin, Suhardian, INews melaporkan.